Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman Apa kabar semuanya Semoga sehat selalu ya Nah untuk video kali ini ya teman-teman Saya mau berbagi resep Cara bikin roti manis yang sangat simpel Dan sederhana banget Nah untuk bahan-bahannya Ini dia ya teman-teman Sudah saya siapkan bahannya cukup Sangat simpel dan sederhana banget ya Saya langsung aja ya Unjukin ke teman-teman bahan-bahan yang sudah saya siapkan Nah ini dia ya teman-teman Bahannya pertama-tama Saya menggunakan tepung terigu seperti biasa ya teman-teman Satu setengah gelas Kemudian gula pasir Dua sendok makan Lagi instan satu sendok teh Dan ini panili bubuk ya teman-teman Kita gunakan seperempat sendok teh saja Kemudian minyak goreng 3 sendok makan Garam 1 per 4 sendok teh Nah cukup simpel banget ya teman-teman bahannya Tapi hasilnya benar-benar mantap banget Sekarang saya langsung aja ya Ke cara pembuatannya Tapi buat teman-teman yang baru gabung Alangkah baiknya subscribe terlebih dahulu ya teman-teman Dan nyalakan tombol lonceng notifikasinya Agar teman-teman tidak ketinggalan resep-resep terbaru dari saya ya teman-teman Dan jika teman-teman ingin tahu Gimana cara bikin cemilang yang sangat sederhana ini Ayo tonton terus videonya sampai habis ya teman-teman Agar teman-teman tahu Cara bikin roti manisnya ya teman-teman Siapa tahu teman-teman ingin nyoba di rumah ya Iseng-iseng gak ada kerjaan atau ingin bikin cemilan buat keluarga Boleh coba ya roti manis ini Ayo tonton terus videonya sampai habis Seperti biasa ya teman-teman Dan kita sekarang campur dulu semua bahan adonannya ya Kita masukin lagi instan Gula pasir kita masukin semua Garam kita masukin semua Kemudian panili bubuk ya Sekiranya setengah sendok teh atau seperempat sendok teh ya teman-teman Yang penting ada rasanya ya Nah kalau sudah Kita campur semua ya Bahan-bahannya Biar tercampur rata Kalau sudah tercampur rata seperti ini Kemudian kita kasih minyak goreng Ini minyak gorengnya kita sisih sedikit aja teman-teman ya Seperti ini Kira-kira setengah sendok teh ya Atau setengah sendok makan Sekarang kita campur lagi Kita aduk-aduk seperti ini Sampai tercampur rata Kalau sudah tercampur rata Kita kasih air sedikit demi sedikit ya Sambil kita uleni ya teman-teman Ini sambil kita uleni Ini pakai tangan Sampai benar-benar talis ya Nah kalau sudah seperti ini ya teman-teman Ini airnya kita hentikan ya Biar jangan terlalu lembek juga ya Adonannya dan tidak terlalu keras juga ya Dan ini terus aja kita uleni Sampai benar-benar talis ya Nah kalau sudah talis seperti ini ya teman-teman Seperti ini Ini sudah cukup ya Talisnya seperti ini Kemudian kita Suangi sisa minyak yang tadi ya Nah cukup seperti ini ya teman-teman Kemudian kita tutup Ini kita diamkan selama 20-25 menit ya Nah ini ya teman-teman Ini sudah 20 menit ya Wow masya Allah Barakallah Ngembangnya bagus banget ya teman-teman Teman-teman boleh lihat Bagus banget Sekarang kita angkat dulu ya Kemudian ini Saya bagi dulu ya teman-teman Biar rata ya Nah kira-kira seperti ini ya teman-teman Kemudian kita bulatkan seperti ini lagi ya Kira-kira seperti ini Kemudian kita taruh lagi di atas Di dalam wadah yang tadi ya Yang sama Kita angkat satu bagian ya Kita ambil satu bagian Ini kita tutup Tidak keras ya Kemudian ini Siap kita bentuk seperti ini ya teman-teman Kita pintar dulu Memanjang ya Nah kira-kira seperti ini ya Atau boleh juga Lebih panjang juga Lebih bagus ya teman-teman Kira-kira seperti ini aja ya teman-teman Nah mungkin sudah Kiranya seperti ini ya teman-teman Kemudian kita bulatkan Ini kita masukin ke sini Dan ini kita masukin ke sini Dan ujungnya bisa ketemu di sini ya Seperti ini ya teman-teman Kalau tidak lengket Usahakan pakein air ya teman-teman Kalau ujungnya tidak bisa nempel ya teman-teman Kasih air ada ya Seperti ini ya Nah usahakan biar nempel ya Seperti ini ya Nah jadinya seperti ini teman-teman Jadinya ini nempel ya Sekarang kita sisihkan dulu Seperti ini Sekarang kita ulangi lagi ya Seperti biasa Sekarang kita ulangi lagi ya Sampai adonannya habis ya teman-teman Ini adonan yang terakhir ya teman-teman Cantik banget Nah ini ya teman-teman Hasilnya seperti ini Ini sekarang kita diamkan dulu ya Ini kita diamkan selama 5 menit ya Kita tutup dulu dengan plastik ya Biar rotinya ngembang lagi ya Kira-kira seperti ini ya teman-teman Sekarang kita langsung aja ya ke dapur Kita siapkan minyaknya ya Kita panaskan dulu minyaknya ya teman-teman Nah ini ya teman-teman Wow Masya Allah Jadinya ngembang seperti ini ya Ini Saya sudah panaskan minyak ya teman-teman Tapi tidak terlalu panas Sekarang kita masukin dulu ya Bismillahirrahmanirrahim Seperti ini ya Cukup 3 biji aja dulu ya teman-teman Nanti sekali lagi ya Ini kita menggunakan api kecil ya teman-teman Tidak terlalu besar ya apinya Biar matangnya bagus ya Sudah mulai ngembang lagi ya teman-teman Teman-teman boleh lihat Kotinya tambah ngembang Jadinya 3 biji aja Jadi wajannya penuh ya teman-teman Minyaknya sudah mulai panas ya Nah ini sudah berubah warna Sudah kelihatan ya teman-teman Tinginannya ini sudah berubah warna Jadi sekarang boleh kita balik Tuh Masya Allah Sebarat Allah tuh Wow Mantap banget Ini kita siram-siram dulu Sebentar lagi boleh kita angkat ya Kalau warnanya sudah Merata ya teman-teman Itu tandanya sudah matang Dan boleh kita angkat ya Nah ini sudah Merata ya teman-teman Ini tandanya sudah matang ya Ini boleh kita angkat ya Sekarang kita angkat dulu Bismillahirrahmanirrahim Ini kita kecilkan lagi ya Apinya ya teman-teman Biar Yang kedua kalinya itu Biar hasilnya bagus ya teman-teman Seperti yang ini ya Tuh Masya Allah Sebarat Allah Benar-benar bagus banget Tara Masya Allah Sebarat Allah Inilah teman-teman Hasilnya ya Roti manis yang kita bikin tadi Jadinya sebanyak ini Dan benar-benar empuk banget Jadi kalau teman-teman Mau bikin cemilan di rumah Boleh coba ya Resep saya yang ini Bikin roti manis seperti ini Tentunya dengan Resep dan cara saya yang tadi ya teman-teman Dengan bahan tepung aja Sama gula dan minyak Intinya ya teman-teman Jadi bisa Jadi roti semanis Dan sebanyak ini ya teman-teman Jika teman-teman suka dengan video saya Saya tidak bosan-bosan mengucapkan Jangan lupa Pomelek and share ya teman-teman Semoga video saya ini Bermanfaat buat kita semua Selamat mencoba ya teman-teman Sampai jumpa di video berikutnya Bye Terima kasih Bye 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 Bye